Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di Nuginasi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Menurut saya atau berita kurang sesuatu pun. Di hari kelima pengerjaan Bengkel Astonware ini, saya akan mengupdate ya progres apa saja yang sudah dikerjakan. Tapi sebelum kita lihat progres apa saja yang kita kerjakan, kita lihat intro yang lewat dulu. Untuk pengerjaan hari yang kelima ini, kita ada progres yang terakhir ya. Kalau ini yang tata kantoran atau duduk kantoran yang sudah kita review terus. Terus ini buat ketika kita habis ngelas, bisa dimasukkan disini ya, buat disiram dengan air. Selanjutnya ada progres di samping WC, ini WC ya. Di samping WC kita di belakang WC ya tempatnya kita ada kemajuan ya tata progres penggalian penggalian tempat bending untuk roll ya. Ini dalamnya semeter terus ukuran diameternya 70 cm. Terus ini juga buat pres-presan, terus buat oles dan buat ragum. Dan yang terakhir ini progresnya pembuatan kamar ya. Dan yang sebelah sini sudah dipelur sampai mentok. Nah ini kamar ini. Ini kamar minimalis ukuran 2 meter kali 2 meter sedang dipasang belakangnya ya. Soalnya kalau dikasih nggak dikasih hebel belakangnya takut ada ular masuk ya. Iya nggak Pak Joko? Iya bener. Akhir kita kasih hebel sampai setengah. Nah terus kamar ukuran 2 kali 2 Nah di sebelah sini nanti ini yang paling penting ini yang paling penting ini ada tempat atmusol ya tempat sholat jadi semua semua usaha harus disetakan ibadah ya dan tempat sholat harus kita utamakan ya walaupun sesempit apapun tempatnya ini tempat sholat nanti 1 meter setengah ya paling lebar 1 meter panjang 1 meter setengah terus nanti sebelakang musola kita bikin afiari dan di bawah afiari speed tank sudah kita tutup speed tank yang kemarin sudah kita tutup ya paling sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan oh ya untuk ada tambahan biaya untuk bikin pintu tralis ya kemarin saya sudah bikin pintu tralis buat depan itu habis 2 juta yang untuk bahannya aja karena kita kerjakan sendiri ya ini nih kita ketemu tralisnya pintu tralisnya di depan itu dan ini untuk dan saya penjualian selokan biar yang punya rumah kontrakan tidak kebanjiran jadi tadinya air air hujan tadinya masuk ke penggel ya karena buat resapan sekarang sudah dipengkel jadi tidak ada resapan di depan ya makanya air nanti larinya ke sini ke sini dan biar disini gak banjir kita bikin selokan ambil di sana jadi sebetul penggel dibangun tadinya resapannya dipengkel airnya dipengkel karena penggel sekarang sudah dibangun dan gak ada air resapan air hujan resap buat resap jadi kita bikin selokan karena kalau gak dibikin selokan pada pada kesini nih ada kegondrakannya paulik pada kegondrakannya paulik pasian makanya kita bikin selokan bersama mas yaanto sudah sarapan mas yaanto ya pak sarapan pakai apa tadi pas sarapan pakai apa gorengan gorengan biasa saya juga sama saya tadi tadi duduk